Siapa kamu? Wah anaknya lari Karena orang itu Kondang kalau kok kajono prio Ngingu tuyul Ketika cirinya maksudnya Oh ini berarti tuyul Saya pernah lihat tuyul ya sekali itu Ketika orang itu berpapasan dengan saya Jalan berpapasan Kalau ada jalan lain pasti Dia akan nyimpang Dia akan merasa malu Berarti tuyulnya ini mungkin Mungkin wadul kalau wadul itu apa Laporan lah Laporan kepada bosnya Saya disana pas ngambil ini Saya ketahuan bos Nah dengan anak ini bos Nah itu malu Padahal saya cerita semua sama orang tua saya Begitu loh Sampai jumpa di video selanjutnya Hal yang perlu dipahami Bahwa spiritual itu memang Yang asli Yang sejati Kalau Jawa itu Dio ngerti Sangkan paranindumadi Sangkan asal Paranusul Dumadiurib Lalu Kalau sudah seperti itu Lakulah jering sukma Sejatinnya hidup di manusia itu kan Hanya sukma Kalau kita sudah ketinggalan sukma Itu namanya sudah Maca dong Mati Saya berkata seperti ini Tentu saya ada sukmanya Dan saya yang saya katakan itu sukma Ya ada embela-embelanya lah Nggak munafik Ngobrol sedikit Atau Bicara bohong Atau Kembangan gitu Kembangan bukan bohong ya Atau tarlah untuk Kembangan itu ya Biar nampak manis Pembicaraannya Seperti apa Mungkin intonasinya Mungkin apa gitu Tapi yang jelas Saya berkata seperti ini Karena ada sukma Sehingga Nicaya Saya akan timbul dari sukma itu Yang saya katakan Artinya saya tidak ngabur-ngabur banget Atau bahkan tidak ngabur Begitu loh Nah Kalau sudah Mengetahui lakulah jering sukma Atau sukma sejati itu Yang ditut itu ya sukmanya Sifat sukma Ini jarang nih Orang yang pada tahu Rata-rata Sifat sukma itu Nggak mau menyakiti Dan nggak mau disakiti Artinya Kalau masyarakat saya pukul Masyarakat membalas Memukul ke saya Ada hak Karena sifat sukma Nggak mau disakiti Dan Nggak mau menyakiti Sah-sah saja Sah-sah saja Gitu loh Lalu Alangkah baiknya Masyarakat tak pukul Diam Yang paling baik Sudah tak pukul Diam Masih mendoakan Mendoakan saya Agar menjadi orang yang Soleh Di Dharma Banyak rezekinya Ini yang jarang Itu sifat Rasulullah Makanya itu Rasul pun Terjadi perang badar Umpamanya seperti itu Sultan Agung Juga terjadi Perang Karena memang Ada hak sukma Untuk Untuk mempertahankan diri Makanya kalau dalam hukum pun Ya Dalam hukum Bidana Membela diri Pasalnya ringan Begitu loh Ya kan Nah Inilah diantara Yang belum diketahui orang banyak Bahwa Manusia wajib Ngetuk Lakulah jaring sukma Dan mesti mengetahui Sifat sukma Mana kala tidak Ya kecedoran lah Berarti cerita kitab Tapi nggak tahu Hakikatnya Kitab gitu loh Nggak mau melaksanakan Kitab Kitab itu kan hasil ciptaan dari Sukma Sukma yang berkata-kata Dengan yang menciptakan Sukma Tarulah Nah Wujud dah itu kitab Loh masa sih Ilmu Tuhan hanya satu kitab Kan nggak mungkin Kitab-kitab yang lain ini Makin banyak gitu loh Masih sangat banyak Gitu lah Ini yang Yang perlu Bukan berarti saya mengkritisi ya Para kiai itu Ibaratnya hanya apal kitab Ya Tidak mau mengamalkan Hanya mengapalkan gitu Bukan Tapi Kita cross check bersama Sharing Artinya Tidak adalah manusia di muka bumi ini Benar Gitu Nggak ada Tidak adalah manusia itu akan Salah terus Juga nggak ada Benar terus Juga nggak ada Nah di Jawa ini Ini yang belum dipahami Makanya ketika Ada kiai Ibaratnya Berbenturan dengan Bajingan Ya kiainya berarti Kesadarannya Belum tingkat tinggi dong Begitu Ada ibaratnya Di Surabaya itu Yang Risma itu Tempat pelacuran Itu diusir Menurut saya Belum bijak dong Itu belum Metut lakulah jaring sukma Karena apa Sumur pasti ada Comberannya Iya kan Tanpa comberan Nggak mungkin kan Nah ini Belum Gagak marang ngawak Belum 100% Gagak marang Diri pribadi Nah itu yang Yang perlu Saya Sampaikan Walaupun saya Kayak gini itu Mungkin dianggap Wah itu menyesatkan Itu nggak benar Nggak masalah Tapi yang jelas Kalau ada baik Pasti ada buruk Nah kita saling memaklumi Nah kalau ilmu Jawa 10-10 kesing lakoni Artinya Boro-boro mereka yang Melakoni Nah ketika ada Ibaratnya Kekafiran Kedoliman Menurutnya Menurutnya Nah kita mesti Mengklarifikasi Akar permasalahannya Jadi Berani menasehati Mesti berani Mencarikan solusi Begitu Tapi ketika Hanya Wah kamu itu Mungkar Kamu itu Apa terus ditundung Itu nggak bijaksana Kalau boleh tahu Guru penuntun Panjangan itu Siapa Kalau saya Berangannya kan ada Guru tuduh Guru tuduh ini Ya semua Namun guru tuduh Yang itu kan Tentunya ada Guru tuduh Untuk sampai Kepada guru patuh Atau bisa dibilang Guru sejati itu Guru sejati Itu bukan Sejatinya guru Guru sejati itu Bisa didapat Dari seseorang Yang telah Menguasai Kegaiban Itu guru sejati Atau guru tohid Ini guru sejati Guru yang bisa Medarkai Kegaiban Umpamanya Kalau sekarang Termasuk Mas Haji Mas Haji Sudah pernah melihat Setanah belum? Alhamdulillah Belum Belum Ya Jangan 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 Guru sejati ini Yang saya maksud Untuk bisa menemukan Sejatinya guru Ini adalah orang yang Katanya ada setan Itu enggak Katanya setan itu ada Berarti gitu Karena apa? Setan itu ada Dia pernah ketemu setan Gitu loh Umpamanya begitu Cerita Gandarwo Gandarwo itu ada Ada Yakin Yakin Golokokin Karena apa? Saya sudah ketemu Gandarwo Gitu loh Terus disini Wewe We disini Disini loh Iya Masa saya Habis ngomong Tadi malam saya ditemui Sama Ibaratnya ada Sundul bolong Menakutkan sekali enggak? Sundul bolong Nah terus Ketika itu Datang Dalam keheningan saya Dalam manusia Eh kamu jangan ganggu Kan begitu Gitu loh Jadi kegaiban itu Dikuasai betul itu Barulah guru sejati Guru sejati untuk apa? Untuk menemukan Sejatinya guru Nah biasanya Guru sejati ini Ada yang digurui oleh Goib mas Begini Umpamanya saya Guru Goib saya Adalah kakek puyut saya Nah ini guru Goib Ini juga guru sejati saya Mengantarkan Kesejatinya guru Adalah Bisa berkata-kata Dengan Sukma sejatinya itu Begitu loh Bisa kerocek Nah itu Pembuktiannya tentu Bahasa langitan Kalau belum ada bahasa langitan Ya tentu belum Begitu loh Siap Siap Sebagai orang awam Yang tidak bisa melihat Ke Goib Kita sering Dibingungkan dengan Banyaknya spiritual Dan supranatural Dari berbagai latar Keyakinan Tentang penglihatan Atau menyaksikan Terhadap Ke Goib Mereka menyebutnya Dengan nama Yang mereka pahami Sebagai dewa Atau malekat Atau Jin Atau apapun Sesuai keyakinannya Apakah sebenarnya Bentuk makhluk Goib Itu menyesuaikan Persepsi Atau angan-angan Yang menyaksikan Kita Saya begini Saya Sepengetahuan saya Yang namanya Bilgoib itu Ada Goib yang sejati Ada Goib yang Bukan sejati Kalau Goib yang sejati Di alam dunia ini Ya sukma-sukma Kita semua Nah sukma Ketika pulang ke alam sana Itu namanya arwah Ya Arwah seperti apa Malkul aja gak kelihatan Kalau kamu Pengen tahu arwah Ya ikuti saya Ikuti saya Nanti kamu pasti ketemu arwah Tapi sanggupkah kamu Dengan syarat Kalau kamu kaya Aku miskinkan Kalau kamu lapar Kalau kamu kenyang Aku laparkan Ya kan Di antaranya Seperti itu Nah ini Di antara itu Kalau alam gaib sana Ya kurang lebihnya Ya kayak alam kita Begitu loh Kalau Kaya Alam kita Ya Bukan kaya ayam Tapi kaya alam kita Gitu loh Kaya alam kita ini Umpamanya Disini ada pasar Disana ada pasar Sama Makanya Tiap Sandikolo ya Mas Yono disini ya Itu suaranya Disana ada orang Disana ada orang Ada gemereng Ada orang amin Ada lagi nanti Betul itu Lalu bisa dibuktikan Nanti maghrib disini Nanti maghrib disini Iya rek Maghrib Iya kan Nanti ada suara wanita Banyak apa engga Nanti ada sementar-sementar Mobil banyak apa engga Nanti ada suara Orang sedang nangis apa engga Nanti ada orang Nanti maghrib Sampai dengan Jam 8 Kalau jam 9 sudah beda lagi Gitu loh Jam 8 Lebih ngeri lagi Enggak Nanti jam 12 Beda lagi Dimatkes aja Saya disini 4 malam ya Kalau maghrib Suasananya itu kayak pasar Wow Nanti sementar lagi Ada orang yang nangis Ada orang yang amin Ada suntel bolong lewat Begitu loh Ya Ya bisa dibayangkan Lewat dan Ya kalau lewat Yang penting gak ganggu Ngapain kita mengganggu Gitu loh Yang penting kita Tidak terganggu Jadi Ini diantara uji nyali Kalau boleh Ya kalau boleh Mas Raka nanti Mas Raka Mas Aji saya tinggal disini Kita disana Disuruh disini sendiri nanti Nanti malam Ya Nanti seperti apa uranya Diantaranya seperti itu lah Ya itu sebuah Sebuah hal yang Perlu dipelajari Jadi Saya akan mengatakan Intinya kegaiban itu Tidak gampang Dan seyogianya Jangan sembarang Ya Ngomong kegaiban Sekali lagi Kegaiban itu gak gampang Prosesnya lama Saya dari usia Kelas 4 SD itu Umur berapa Sampai sekarang Gitu Jadi kalau yang gitu-gitu Saya gak mengatakan itu Menghayal atau mengadada Enggak Nanti dia sakit hati Dan benci ke saya ya Tapi yang jelas Kegaiban tidak gampang Dan harus berhati-hati Nah kalau yang namanya Jin setan Pri Perayangan Ilu-ilu Banaswati Anu dimatikan dulu mas Agar tersimpan Habis Masih masih bisa 19 Masih 19 Lanjut Disimpan aja Sudah Sudah Otomatis tersimpan Yang namanya Ilu-ilu Banaswati Wewek Gombe Bajo Barat Sasosasi Lansapanunggane Tuyul Mbak Yul Itu ya Anu ada Gitu loh Saya Mengatakan ada Begini Ketika saya kecil Ketika saya buat Sering makurungan Ada seseorang Tetangga saya Yang ingut tuyul Gak saya sebutkan namanya Bahwa saya dituntut Sama anak-anaknya ya Wah itu Kayaraya Nah saya Antara tidur dan tidak Melihat Anak itu Sedang ngambili Uang Gitu loh Mengambili uang Dan Tuyul itu Gak usah percaya Itu bisa mengambil padi Di lumbung Kalau Irisa dulu kan di lumbung Ngambil uang Ngambil padi Masukin kantong Gitu loh Nah Saya itu Kayak reprepen Reprepen tau gak Semua orang Reprepan Antara Antara sadar dan tidak Nah saya itu terbangun Siapa kamu Nah itu loh Siapa kamu Wah anaknya Lari Nah Karena orang itu Kondang Kalau Kajono Prio Ngingu Tuyul Ketika Cirinya Maksudnya Oh ini berarti Tuyul Saya pernah lihat Tuyul Ya sekali itu Gitu loh Nah Ketika orang itu Berpapasan dengan saya Jalan Berpapasan Kalau ada jalan lain Pasti Dia akan nyimpang Dia akan merasa malu Berarti Tuyulnya ini mungkin Mungkin Wadul Kalau Wadul itu apa Laporan lah Laporan kepada bosnya Saya disana Pas ngambil ini Saya ketahuan Bos Nah Dengan Anak ini bos Nah itu malu Padahal saya cerita Suma sama Orang tua saya Begitu loh Jadi Tuyul itu gak cuma duit Dan dia gak boleh Ngambil lebih banyak Gitu Kapasitasnya Gitu loh Kapasitasnya memang Aturannya dari Bilgo Ibsana Seperti itu Saya akan menceritakan Tuyul di dalam kubur Belum kan Tuyul di dalam kubur Ada resikonya tersendiri Nanti lain waktu Gitu Wah menarik sekali Gitarma Tuyul di dalam kubur Saya pernah mengalami Ibaratnya Ketemu Tuyul Di dalam kubur Nasibnya seperti apa Dengan bosnya itu Begitulah Nanti akan saya uraikan Pada kesempatan lain Begitu Gak bisa Dijelaskan Sekalian Gitarma Kita sudah Wah panas ini Penasaran Penasaran Nah selanjutnya Seolah-olah Masing-masing Spiritualis Dan Supranaturalis Sangat mantap Dengan keyakinannya Bahwa pemahamannya Tentang Tuhan itu Benar Apakah itu Yang disebut Dengan Tuhan Sesuai Perasaan Kehamannya Gitarma Kalau menurut saya Tuhan itu Jangan dianggap Mbahnya ada ayat Begini Atau ada orang berkata Tuhan itu Maha Melihat Jangan dibayangkan Tuhan itu Punya mata Seperti kita ya Kita kan Kalau gak makan Setengah hari saja Kan Laper Ya kan Jangan dibayangkan Begitu Jadi saya akan Sekali lagi Saya mengatakan Bahwa kegaiban itu Gak gampang Jadi Jangan berkata Allah lah Sebelum Mengetahui dirinya Jadi berkata Antara sukma Itu terlalu berlebih Kalau Kata Allah Gitu ibaratnya Kata Allah Sebab Allah Akan campur tangan Kepada Umat di dunia Menurut saya Itu tidak akan Lebih dari Per seratus tahun Sekali Sekali lagi ya Ini sudah urusan Para dewa Dewa siapa Mungkin nanti Satu saat Saya jelaskan Urusan para malekat Kalau disana Urusan para luhur Jadi Allah itu Tidak campur tangan langsung Kok gampang teman Kamu ketemu Allah Nabi Musa Kira bisa ketemu Allah Di gunung Tursina Yang segala Cina Turana Katanya kan Seperti itu Gunung apalah Terserah sana Nabi loh Ketemu Allah Tidak bisa Nabi Hanya cahayanya Saya sudah takut kan Itu Mereka-mereka Yang berkata Jadi terlalu jauh Jadi Per seratus tahun Itu belum tentu Tuhan itu Campur tangan Dengan bumi ini Kecuali Melalui rapat Ada dewa Ada arwah Leluhur yang Pinilih Sudah sambat Baru campur tangan Lu presiden kok Iter turut pasar Ya zaman sekarang Nah itu nasibnya Berarti ada Strukturnya Ada strukturnya Makanya ada Alam atmosfer Katanya ada Langit Kap 7 Lo tau-tau Tuhan langsung Campur tangan Dengan Haji Saka Lucu Lucu Haji Saka Koneksinya Dengan Para dewa Terus Leluhur Jadi Jawa ini Sangat layak Layak Berkatanya Tidak langsung Ketuhan Ini urusan kita Jangan dulu-dulu Lapor ke Tuhan Saru namanya Sembrono Namanya gitu loh Sebab Tuhan telah menyerahkan Kepada kita Begitu loh Kepada kita semua Sebagai kalifah Filad Kata orang pintar Mengatakan Pemimpin di muka bumi Berarti goblok banget Kamu apa-apa Tuhan Lah Kata kasarnya Begitu Jadi Ketika ada anak kecil Oh percaya saja Adanya Tuhan Ya kita Istiarlah Kita sambil itu Kita Sambil siarah Karena Hidup kita urusannya Dengan Dengan Arwah yang belum Kesana Masih berurusan dengan kita Gitu Gak langsung Kita urusannya dengan cacing Iya lah Gitu loh Tapi kita Bukan berarti gak percaya Dengan Tuhan Ini perlu tanda kutip ya Tuhan pasti ada Saya mengatakan Namun jangan apa-apa Tuhan Ini pendapat saya Boleh lah Gitu loh Jadi Kalau Tuhan dibayangkan itu Seolah-olah Di depan kita Kok mudah banget Nabi Musa saja Melihat gak bisa Ingin melihat Tuhan Gak bisa Gitu loh Apalagi kelas kita Jadi urusan kita ya Kalau kita rejeki seret ya Gak ada kelirunya dong Minta barokahnya Leluhur mungkin Minta apa Karena kaitannya dengan itu Itu saja Yang lebih penting Kalau itu ya Kepada rejekinya kita sendiri Kita tanya kepada Sukma kita Kalau belum nyampe ya Kepada tahapan Kakangkawa Adi hari-hari Di dalam diri saja-saja kan Berapa itu Ada Berapa Sel ya Berapa Tarulah Urat Nah ini kan Pasti kedunungan Dat hidup Dat hidup Yang saya maksud Di dalam diri jeneng Kan juga begitu Kita ure diri kita sendiri Barulah akan Berkata Allah Gak sembarangan Selama kamu hidup Gak mungkin Kamu akan diri jeneng Kalau saya berani Berkata begitu Gak mungkin Urusanmu ya Kamu dengan leluhurmu Dengan karmamu Nanti kalau Kamu sudah kepus Baru kamu akan Melihat Allah Bisa dipah Sampai jumpa